Karena salibmu, kami boleh diselamatkan. Karena kasihmu, kami boleh mengenal Tuhan yang benar. Karena salibmu, kami boleh dibawa ke dalam terangmu Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami bangga punya Allah seperti engkau. Allah yang hidup, Allah yang ada untuk kami, Allah yang selalu menyertai kami. Allah bahkan yang melindungi kami selama masa pandemik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengalaman rohani yang kami boleh alami bersama Tuhan ini. Kami rindu Tuhan bahwa bukan hanya kami yang mengalami hal seperti ini, tetapi biarlah kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saksimu, menjadi alatmu, menyatakan kebenaran tentang siapa engkau yang sebenarnya itu Tuhan dan juru selamat kami. Tuhan dan juru selamat dunia. Tuhan saatnya kami akan mendengarkan firmanmu. Mari Tuhan kau pakai hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu, urapi hambamu dengan urapan yang khusus, dan biarlah apa yang disampaikan beliau nanti akan menjadi berkat bagi kami semua. Bukan untuk kami yang ada di Zoom, juga untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, baik yang di FB maupun di Youtube. Terima kasih Tuhan. Mari roh kudus kau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Amin. Silahkan Bu Ellie. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Lindsay dan Maya dan Pak Agus. Siapalah lagi semua teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama lagi di hadiratmu ya Tuhan. Kami boleh datang ke mesbahmu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan inilah tempat terbaik. Inilah saat terbaik ketika kami boleh datang di mesbah Tuhan. Saya percaya ada berkat-berkat yang dasyat, yang luar biasa yang akan kami terima ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan syaring kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua hal yang kami sampaikan di sini ya Tuhan. Setiap kata, kalimat. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang mengurapi. Sehingga apa yang kami sampaikan bukan datang dari hikmat akal budi manusia yang terbatas. Tetapi biarlah itu lahir dari ilham roh kudus yang luar biasa. Dan kami percaya ada hal-hal yang baru akan kau bukakan kepada kami. Ada hal-hal yang baru yang akan terus Tuhan membuat kami dipuaskan, dikenyangkan. Dan kami terus ditambah-tambahkan sukat cita oleh Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Bapak. Dan tidak satu dari kami akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan suku dan doa kami. Haleluya. Amin. Uci Tuhan, terima kasih. Bapak-Ibu, saya akan membagikan sesuai judul yang sudah saya sampaikan tadi. Pemulihan Mesbah bagi transformasi bangsa dan bangsa-bangsa. Jadi Bapak-Ibu, karena saya dari Menara Doa, yang ingin saya bagikan di sini adalah hal-hal apa yang kami catat hari-hari ini di Menara Doa di mana kami melakukan pelayanan secara full di sana. Jadi Bapak-Ibu kita tahu, di masa pandemi ini segala sesuatu kita dapati menjadi serba baru. Di masa-masa pandemi ini, akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan izinkan hal-hal seperti ini, masalah, problem yang kita hadapi dengan merebaknya virus Corona dan COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia mengalami. dan lalu kemudian ke belakangan, ke sini-sininya kita melihat bagaimana akhirnya kita sadar bahwa ini semuanya Tuhan izinkan untuk kita umat manusia lebih lagi mencari Tuhan. Kemudian kita disadarkan bahwa tidak ada kekuatan manapun di muka bumi ini yang bisa diandalkan. Terlebih lagi di awal-awal ketika pandemi ini kemarin baru saja merebak. Lama sekali baru ditemukan vaksin, lama sekali vaksin baru bisa dipakai, digunakan. Dan lama sekali proses di mana masyarakat terjadi pro dan kontra, semuanya tidak mudah. Tetapi berjalan di waktu kita melihat bagaimana adalah sesuatunya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sudah mulai menemukan hal-hal yang lebih mengembirakan. Dan kita lihat juga di Indonesia bagaimana di periode 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini jumlah yang terpapar justru menguncak sekali. Tetapi kemudian sekarang ini, hari ini khususnya jumlahnya sudah sangat mudah. Dan kita terus berdoa, kiranya Tuhan akan terus menolong kita semuanya sehingga pandemi ini akan berakhir. Amen. Saya ingat kembali flashback, ini yang akan kami berikan. Bahwa di awal-awal ketika pandemi ini terjadi, kita semuanya terkejut sekali. Kita shock ya. Lalu seperti tadi saya tampilkan, bahwa kita sadar akhirnya Tuhan izinkan supaya kita lebih lagi mencari Tuhan. Di masa-masa itu kami mendapati firman Tuhan dari Samuel 24 ayat 25 yaitu dikala itu Daud ya, umat Israel sedang menghadapi satu wabah akibat daripada kecerobohan yang dilakukan oleh Daud. Kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di mana Tuhan menghukum mereka karena Daud menghitung pasukan. Lalu ditawarkan, mau hukuman seperti apa. Akhirnya Daud pilih sampar. Ketika sampar itu terjadi, dalam satu hari 77 orang meninggal dunia. Akhirnya Daud merasa dia harus bertobat. Mencari Tuhan sungguh-sungguh dan kita tahu dari kisah 2 Samuel 24 ini bagaimana akhirnya Daud dipintahkan oleh Malaikat dan Nabi Tuhan untuk mencari membangun nesbah di ladang pengirikan mudik Arauna. Dan Daud di sana kemudian membeli lahan itu, lalu kemudian dia bangun nesbah di situ, lalu dia persembahkan korban yang terbaik di situ, dan di sana dikatakan ketika Daud membangun nesbah, tulah berhenti. Sampar waktu disamakan dengan tulah. Jadi akhirnya ketika awal-awal pandemi dulu, kita ketika membaca ayat ini seperti kita mendapatkan remai. Wah, kita betul-betul harus bangun nesbah. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Karena ketika dia membangun nesbah dengan semua hal yang Daud lakukan, membelinya artinya ada pengorbanan, mempersembahkan yang terbaik, artinya juga nesbah ini harus benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan benar-benar akhirnya di sana kita tidak baca bahwa tulah berhenti. Jadi kita bangun nesbah yang benar, yang murni, yang sungguh-sungguh, nesbah yang berkenan di hadapan Tuhan, kita berharap tulah berhenti. Tetapi di awal-awal pandemi itu kita lihat bagaimana kok tidak berhenti-berhenti. Malahan semakin meluas, semakin dan sebagainya. Ya, kita tahu sampai sekarang. Akhirnya kita kemudian tanya lagi sama Tuhan, khususnya tiga bulan yang lalu itu ketika dia mengalami peningkatan yang sangat majam lagi di Indonesia dan di bangsa-bangsa juga. Varian baru muncul, Delta, Lambda, Delta Plus. Nah, kita tanya Tuhan-Tuhan apa? Kenapa kok terjadi ya? Lalu kita memang waktu itu dapat lagi firman Tuhan ini. Jadi selama satu tahun kemudian kita dapat lagi 2 Samuel 24 ini. Lalu ditegurkan dengan ayat-ayat yang lain ya. di satu tawarish. Satu tawarish 21 ya. Juga bercerita hal yang sama. Lalu kemudian kita mendapatkan bahwa wah ini isbahnya berarti belum sesuai dengan standarnya Tuhan. Kualitasnya belum seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau begitu kita tingkatkan lagi doa kita, motivasi kita, ketulusan kita, kemurnian hati kita, dan sungguh-sungguhan kita untuk bertobat di hadapan Tuhan. Seperti itu bertobat di hadapan Tuhan. Jadi ketika sedang menangkap hal-hal ini, kami terus merasakan bahwa kita harus lakukan yang lebih baik lagi, pulihkan-pulihkan ya. Lalu di saat yang sama, kami juga diingatkan kepada Satu Raja-Raja 18. Satu Raja-Raja 18 ayat 20-40 ya. Ketika itu diceritakan di sana, Elia ketika dia berhadapan dengan Nabi Baal. Karena dalam hal ini kita sedang berusaha bagaimana menghadirkan perkenangan Tuhan. Bagaimana Tuhan melawat bangsa ini. Bagaimana Tuhan berhentikan penyakit ini. Bagaimana Tuhan menjadi jawaban atas situasi masalah yang kita hadapi. Nah di Satu Raja-Raja 18 ayat 20-40 ya. Nanti saya akan ceritakan lebih banyak di situ. bagaimana Elia juga melakukan hal yang sama dengan Daud. Yaitu apa? Dia bangun mesbah. Dan nanti di endingnya kita melihat bagaimana akhirnya ketika dia bangun mesbah yang benar dihadapan Tuhan. Lalu jawabannya adalah Tuhan hadir lewat api yang menyambar korban yang di atas mesbah. Dan lalu bangsa Israel ketika itu para Nabi Baal dengan penyikut-penyikut melihat dengan matanya sendiri api itu turun. Dan mereka katakan, dialah Allah. Dialah Allah. Lalu mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Melimbah dia Allah Israel. Lalu kemudian ada lagi nih. Karena kita sudah berada di akhir zaman. Ada ayat lainnya yang kita dapat yaitu Almos 9 ayat 11. Yang mengatakan, Dan pada hari itu aku akan kembali untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan aku akan menentu pecahan dindingnya dan akan memulihkannya lagi seperti zaman Daud kalah. Supaya sisa-sisa bangsa Edom kuberikan kepadamu dan semua bangsa yang kutuimu. Dan kita ngafirkan oleh Tuhan. Jadi kami melihat disini pulihkan pondok Daud. Tadi Elia juga pulihkan mesbah. Jadi disini kami melihat bagaimana mesbah yang dibangun dan mesbah yang dipulihkan. Itulah kunci daripada pemulihan ini. Itulah kunci daripada perubahan yang kita nantikan, yang kita harapkan. Nah, saya kembali lagi sedikit ketika sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi, kita itu waktu di tahun 2018 ya. Bertepatan, eh, tahun 2019 ya. Itu bertepatan dengan penanggalan kalender Ibrani adalah tahun 5780. Disebutnya itu tahun P. P itu dalam taksiran daripada orang Ibrani, dikatakan adalah mulut. Arti kata P itu mulut. Mulut dalam hal ini tentu mulutnya Tuhan. Mulut dipakai untuk melepaskan perkataan. Kalau Tuhan yang berkata-kata itu adalah firman. Jadi, tahun C itu disebut juga tahun firman. Banyak penafsiran-penafsirannya, banyak catatan-catatan yang terkait. Tetapi intinya adalah di mana di tahun ini dianggap sebagai tahun di mana semua firman Tuhan yang pernah kita tangkap di masa lalu, yang pernah menjadi remah, yang kita aminkan, yang kita pegang, itu akan digenapi. Karena firman itu, nature-nya adalah pasti akan digenapi. Firman itu ya dan amin. Sekali kata-kata itu keluar dari mulut Allah, tidak sesatupun akan kembali dengan sia-sia sebelum semuanya terjadi. Jadi, waktu itu sangat antusias. Tahun 2019 ketika masuk tahun P. Namun apa yang terjadi? Tahun 2019 akhir, di China, Wuhan, sudah mulai terdengar berita ada virus corona. Lalu kemudian berganti tahun 2020, Januari, Februari, Maret masuk Indonesia. Terdengar berita ada pasien 0,1. Masih dihitung ya, pasien 0,2. Itu Maret. Jadi, mana tahun P-nya gitu? Kok ini malah kejadiannya seperti ini? Waktu itu kita mulai seperti, waduh Tuhan bagaimana ya? Padahal dikatakan waktu itu bahwa masuk di tahun 5780 ini adalah tahun di mana? Karena kalau di penanggalan Ibrani itu kan mereka hitungnya per 10 tahunan ya. Satu dekade nanti nama tahunnya berubah. Tahun yang 10 tahun yang sudah lewati kita belakang, sebelum tahun 2019, itu namanya tahun Ayin, Mata. Baru 2019 ke depan, 10 tahun lagi, P. P. Alef. Satu, dua, tiga, itu hitung ya, 10 tahun. Dikatakan bahwa ke depan ini adalah tahun penggenapan dari apa yang telah diperlihatkan dan difirmankan Tuhan kepada kita. Dan kita akan memasuki, seperti memasuki seahun pintu gerbang. Masuk ke 10 tahun ke depan di mana penggenapan janji Tuhan akan kita alami. Karena itu kita kemarin ya di, seakan diberi tahu bahwa mata kita harus berfokus kepada apa yang dia perbuat. Dan mulut kita harus terus mendeklarasikan firmannya yang pada waktunya sama seperti penciptaan akan membawa kita kepada kepenuhan penggenapan rencananya atas hidup kita. Saya mau seiring di sini, memasuki tahun 2019, ya tahun P. ini, bertepatan kita waktu itu sedang menghadapi juga ada berkada ya, pemindu presidennya. Karena bersesuaian tahunnya ini musimnya, kami mulai saat itu ya, kami menerbitkan satu pokok doa setiap hari untuk mendukung bangsa kita. Kami beri namanya pokok doa bagi bangsa dan negara. Di tiap edisi atau tiap kami terbitkan pokok doa ini, selalu kami deklarasikan firman Tuhan. Berarti kita sudah deklarasikan firman Tuhan ini 3 tahun ini. Tiap hari ada satu firman yang diklarasikan. Karena kita imani ini, ya, antusias banget ya. Kita sangat suka cita sekali memasuki musim yang sangat luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terjadilah tadi, di tengah kita sedang antusias memasuki tahun ini, ya. Kita ingat dan di Tuhan. Tentang Indonesia itu, kalau kita di kacamata pendoa atau di catatan buku harian para pendoa, ya. Sangat hal-hal yang berkaitan dengan nubuatan-nubuatan tentang Indonesia itu sangat kita catat. Ya, kalau nanti teman-teman di sini dengar apa yang sering dibagikan oleh Pak Bambang Norsena. Nah, itu banyak sekali yang bersesuaian dengan apa yang kita juga catat tentang Indonesia. Ya, jadi di antara yang adalah Yesaya 42, ya, ayat 10 sampai 13. Saya enggak baca semua, tetapi kira-kira poinnya adalah disana dikatakan nyanyian baru, ya. Pucu-pucu yang baru akan keluar dari penduduk desa-desa pulau-pulau yang di Diyamikedar. Kalau desa, pulau yang paling banyak, ya, di muka bumi ini, rasanya kita tahu, ya, kira-kira di mana, ya. Desa yang terbanyak di dunia itu rasanya di satu negara ada di Indonesia, ya. Itu 76.000 desa yang ada di Indonesia. Dan penduduknya di Diyamikedar. Wow, udah jelas, ya. Desa-desa itu penduduknya adalah orang-orang Kedar. Wow. Orang Kedar terbanyak di dunia dalam satu negara ada di Indonesia juga. Jadi kita ciri-ciri itu, ya, kita catat, ya. Lalu di... Maaf, Ibu Eli suaranya bisa kencang sedikit. Oh, gitu? Oke. Iya. Suaranya lembut. Iya, iya, iya. Mungkin saya agak jauh dari mic. Oke, saya coba dengan ini. Halo, ini. Saya lebih bagus? Iya, oke. Oke, ya. Jadi, oke. Saya 51, ya. Kita juga catat. Di sana dikatakan pulau-pulau yang menanti-nantikan dia. Yang menantikan keselamatan yang daripadanya. Yang menantikan perbuatan tangannya. Ya, pulau-pulau nanti Pak Bambang Dosenak tadi tahu. Pulau-pulau itu apa? Dalam bahasa Sanskrit, dalam bahasa Ibrani, Yunani, yang dia cari akar katanya. Maka ketemulah pulau itu masyarakat. Jadi, antusias nih. Banyak ayat-ayat yang sangat kita pegang ya. Tentang Indonesia. Yang memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara menyebut ini ayat ini Indonesia. Karena mungkin kebetulan logo negara kita burung Garuda ya. Burung Garuda ini adalah jenis daripada burung buas. Jadi, kalau kita lihat, ini bukan cucuk kologi ya. Tetapi, roh kudus tentu memberikan peneguhan ya, sejahtera di hati kita. Penyataan-penyataan yang sangat ya betul-betul dari pewahyuan ya. Kalau kita nanti bergerak dan berjalan bersama roh kudus tentu paham maksud saya ini ya. Lalu kemudian banyak lagi ayat-ayat lainnya tentang Indonesia. Lalu kita tahu hari-hari ini sudah saatnya, waktunya ya. Sudah berada di akhir zaman. Apalagi ketika pandemi ini hadir ya. Kita melihat, wah di mundi kita memang semuanya sih sudah menyadari bahwa kita ini betul-betul dalam masa-masa, waktu-waktu yang sudah di ujung-ujung daripada akhir zaman ya. Jadi, karena itu kita waktu itu terus berdoa dan berdoa. Akhirnya kita cuma tanya apa yang kita harus lakukan. Apa yang kita harus lakukan. Saya tidak tahu waktu saya berapa banyak di sini. Saya tanya tadi. Oke. Oh, satu jam. Oke, baik. Jadi, apa yang kita harus lakukan. Kami catat ya. Poin pertama, pulihkan mesbah. Artinya apa? Mari lakukan evaluasi. Mari kita cek kembali kehidupan rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana, apakah sejauh ini apa yang Tuhan taruh di hati kita, dalam panggilan kita. Apakah kita sudah kerjakan dengan tandat-tandatnya Tuhan. Jadi, kita melakukan semacam kayak repositioning, evaluasi lagi ya. Jadi, karena itu mesbah kita bagaimana kondisinya, kualitasnya. Karena itu, saya kasih poin pertama ini, pulihkan mesbah. Mengenai bagaimana pulihkan mesbah. Tadi ayat-ayat saya sudah jinggung di depannya. 2 Samuel 24-25, belajar dari Daud. 1 Raja-Raja 18, ayat 20-40, belajar dari Nabi Elia. Amos 9, ayat 11-12, belajar dari Nabi Amos. Yang kemudian dikutip lagi oleh Paulus di kisah para rasul 15, ayat 16-17. Ayat yang sama dari Amos dikutip oleh Paulus. Yaitu kira-kira bunyinya, pada hari-hari yang terakhir, aku akan kembali. Untuk memulihkan pondok Daud yang kelaro. Dan memetuk kembali pecahan dindingnya, dan akan memulihkannya seperti Daud. Supaya bangsa-bangsa mencari aku. Akhirnya kita renungkan, apa yang dilakukan Daud di pondok Daud? Kenapa itu yang akan menjadi targetnya Tuhan di akhir zaman? Ketika dia akan kembali, dia pulihkan. Serunya apa sih di pondok Daud? Kita kemudian cari, lihat dari mana di 1 Tawarik 25, bagaimana Daud menyelenggarakan kegiatan atau ibadah di kemah Daud. Dia ternyata merekrut imam, pemain musik, pembuci, penyembah, pemasmur. Dia rekrut sedekian orang, lalu diaturlah setiap per grup, kalau bahasa kita sekarang. Dan disusun menjadi 24 grup. Jadi kalau siang dan malam, berarti satu grup satu jam. Jadi akhirnya kita tahu, yang dilakukan Daud adalah doa pujian dan penyembahan. Apalagi kalau bukan hal-hal yang kita lakukan di mesbah di akhir zaman ini. Apalagi kami di menara doa. Jadi apa yang kami lakukan di menara doa? Yaitu doa pujian dan penyembahan. Siang dan malam. Karena kami sebelum pandemi ini, sudah menyelenggarakan satu menara doa. Yang waktu itu kami sudah hampir 24 jam sehari. Tapi kami masih agak rem dikit. Karena waktu itu kami tidak terlalu langsung mempaksain. Tetapi targetnya menara doa ini adalah 24 jam. Jadi seperti mana dulu Daud melakukan? Itu di kemah Daud. Nah bagaimana tadi bunyi Amos 9, di akhir zaman dia akan kembali untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Jadi memulihkan kembali mesbah. Memulihkan kembali doa pujian dan penyembahan kita. Dan ternyata sambungan ayat itu adalah supaya sisa-sisa Edom kuberikan kepadamu. Nah Edom ini, siapakah Edom? Edom ini kalau dalam Alkitab disebut adalah bangsa keturunan Ismail dengan bangsa keturunan Esau. Edom itu adalah Esau. Jadi ada ceritanya kita baca di perjanjian lama. Keturunan Esau dan keturunan Ismail ini bertemu di Padang Burun. Dan lalu mereka kawin-mengawin. Dan inilah bangsa Edom. Kalau di akhir zaman ini siapakah mereka? Bapak-Ibu tentu saja tidak sulit untuk mencari tahu. Kata Tuhan, sisa-sisa Edom akan kuberikan kepadamu. Nah kalau di Alkitab dikatakan bangsa Edom ini sudah punah. Tapi Amos bilang dan dikutip di kisah para rasu. Sisa Edom ini masih ada. Akan diberikan kepadamu. Jadi apa kunci daripada seumah ya saudara-saudara. Keturunan Edom ini dan semua bangsa yang kusubut milikku datang kepadamu. Kuberikan kepadamu adalah naikkanlah doa pujian dan penyembahan. Jadi dari sudut pandang inilah kenapa kami memandang pelayanan di menara doanya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh sangat menjadi remah. Dan kami kerjakan itu dengan sepenuh hati. Lalu hal kedua apa yang kita perlu lakukan? Bangkit dan menjadi terang. Jadilah garam dan jadilah terang. Itu Matius 5 ayat 18-16. Lalu Yesaya 2 ayat 5. Yesaya 2 ayat 5. Lalu yang ketiga apa? Laksanakan amanat agung. Matius 28 ayat 18-20. Itu tiga poin yang kami catat. Yang kita harus lakukan di akhir zaman ini. Ketepatan memang tadi kita akhirnya dibawa untuk repositioning. Akhirnya putar haluan dari apa yang mungkin selama ini kita... posisi mana kita berada ketika kita dihentakkan dengan kedatangan daripada pandemi ini. Lalu kita sekarang kalau kita sudah kejauhan mari kita balik lagi ke track semua. Kalau kita ternyata sudah beloknya begitu, mari putar balik. Kalau kita sudah kelewat ke kiri atau ke kanan mari kita balik lagi ke track kita ini semula. Jadi repositioning. Jadi Bapak Ibu dalam kesempatan ini saya ingin mengupas sendiri sedikit mengenai... Karena ini sangat sesuai dengan konteks bangsa kita Indonesia ya. Saya ambil dari... Saya mau kupas dari poin satunya tadi yaitu pulihkan dan bangun misbah ini. Adalah dari Satu Raja-Raja 18 ayat 29-40. Tadi sudah kita singgung. Tapi di sini saya mau uraikan sedikit. Dikatakan di sana bagaimana Elia. Elia waktu itu dalam keadaan sudah tercepit. Sudah stres. Keadaannya waktu itu dia sudah dalam keadaan depresi. Waktu itu dikatakan bahwa tinggal dia sendiri saja. Nabi Tuhan. Yang lain di depan mata adalah Nabi-Nabi Bakal. Mungkin apa kondisi Elia dikala itu enggak jauh beda dengan kondisi kita sekarang di tengah bangsa ini. Di sepanjang, di sekeliling kita mata memandang. Kiri, kanan, muka, belakang. Kita cuma bilang, enggak banyak jelah kami. Kita cuma lihat kiri, kanan, muka, belakang. Wah, masing-masing mereka punya cara penyembahan sendiri. Masing-masing mereka juga membangun mesbahnya sendiri. Kalau dulu Elia berhadapan dengan pas ratus lima puluh Nabi Bakal. Mungkin kita sekarang di tengah bangsa kita, kita bisa hitung kiri. Bukan lagi dari keyakinan agama-agama tertentu lainnya. Itu sudah berapa jumlahnya. Bukan lagi yang dibangun oleh tukang sihir. Para dukun. Mereka juga punya mesbahnya sendiri. Kelompok-kelompok aliran-aliran tertentu lainnya. Mereka punya jumlah mesbahnya sendiri. Kalau dihitung, berapa? Kita enggak tahu. Lalu apa yang kita harus perbuat menghadapi situasi keadaan seperti ini. Ini tadi penekanan kita malam hari ini. Apa yang dilakukan Elia? Mari kita lihat. Itu dari satu raja-raja. Ambil kecamatan. Satu raja-raja 18 Saya mulai di ayat 30 ya. Karena ini nanti akan panjang sekali. Demikian firman Tuhan. Satu raja-raja ayat 30 demikian firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil dua belas batu menurut jumlah suku keturunan Yaakub. Kepada Yaakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ayat 32 Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah empat buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun menjadi penuh dengan air. Ayat 36 Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata Ya Tuhan, Allah Abraham, Isad dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa engkau lah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firmanmulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau lah Allah. Ya Tuhan dan engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38 Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ayat 40 Kata Nabi Elia kepada mereka Tangkaplah Nabi-Nabi Baal itu Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembeli mereka di sana. Nah, jadi Bapak Ibu bagian ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi ya dari 30 sampai 40 Sebenarnya kalau kita mau baca lengkap adalah dari ayat 20 ya Satu Raja-Raja 18 ayat 20 ya Namun karena waktu ya Saya ceritakan aja sedikit secara singkat ya Bagaimana di ayat 20 ini Elia ini sudah memberi kesempatan kepada Nabi Baal Untuk melakukan terlebih dahulu ya Memanggil Tuhan mereka Di ayat 22 Elia berkata kepada rakyat itu Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya Namun baiknya diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan Biarlah mereka memilih seekor ya Dan lalu di ayat 24 dikatakan begini Kemudianlah biarlah kamu memanggil nama Allahmu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan Maka Allah yang menjawab dengan api Dialah Allah Seluruh rakyat itu menyahut Katanya baiklah demikian Jadi tantangan Elia dijawab dengan gagah berani Sama Nabi Baal Berikutnya dikatakan Bahwa Nabi Baal diberi kesempatan oleh Elia Untuk memanggil Allah mereka Tapi ternyata Saya cepatkan saja ini Karena waktu kita Lalu mereka Mengambil lembu dan mempersembahkannya Mengolahnya Memanggil nama Baal Dari pagi sampai tengah hari Katanya Ya Baal jawablah kami Di situ dikatakan Tidak ada suara Tetapi tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Sementara itu mereka berjingkat-jingkat Di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu Ayat 27 dikatakan Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka Katanya Panggillah lebih keras Bukankah dia Allah Mungkin ia merenung Mungkin ada urusannya Mungkin ia berpergian Barangkali ia tidur Dan belum terjaga Maka mereka Memanggil keras Lebih keras Dan menoreh-noreh Diri mereka Dengan pedang dan tombak Tetapi Ya Seperti kebiasaan mereka Sehingga darah Bercucuran dari tubuh mereka Sesudah lewat tengah hari Mereka kerasukan Sampai waktu Mempersembahkan korban petang Tetapi Tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Tidak ada Tanda Perhatian Ya Dalam hal ini Akhirnya Nabi Nabi Baal Tidak berhasil Menjawab tantangan Elia Yang tadi dikatakan Allah yang menjawab Dengan api Dia Lalu kita lanjutkan Pembacaan Ini dia 30 Tadi yang kita sudah baca Dikatakan Kata Elia Kepada seluruh rakyat itu Datanglah dekat Kepadaku Maka mendekatlah Seluruh rakyat itu Kepadanya Lalu Ia Memperbaiki Mesbah Tuhan Yang telah Diruntuhkan Inilah Ya Bapak Ibu Yang kita lakukan sekarang Perbaiki mesbah kita Pulihkan mesbah kita Ya Kemudian Yang paling penting Di sini adalah Kalau kita tadi sudah membaca Ayat ini Yang kita perlu cek Di sini adalah Apa rahasia Kesuksesan Mesbah Elia ini Yang ketika dia berseru Di situ Ya Allah Abraham Allah Israel Jawablah aku Apa rahasianya Kenapa Api itu turun Kenapa Elia tadi Tantang Allah yang menjawab Dengan api Dia Allah Kenapa Allah ini menjawab Dengan api Ternyata dia 31 Itu Bapak Ibu Menurut saya Saya dapat Remanya di sini Kemudian Elia mengambil 12 batu Menurut jumlah Suku keturunan Yaakub Kepada Yaakub Ini telah Datang firman Tuhan Engkau akan Dinamakan Israel Ia mendirikan Batu-batu itu Menjadi mesbah Demi nama Tuhan Dan membuat Satu peri Sekeling mesbah Itu yang Yang dapat Memuat Dua Sukat Benih Jadi di sini Mesbah yang Dibangunnya Adalah mesbah Yang disusunnya Dari 12 batu Menurut jumlah Keturunan Yaakub Menurut jumlah Suku Israel Bapak Ibu Jadi mesbah Yang dibangun ini Mesbah seperti apa Yang powerful Mesbah seperti apa Yang punya kuasa Itulah mesbah Mesbah yang disusun Dari 12 batu Itulah mesbah Bagi Allah Israel Kemudian dikatakan Kita baca terus Tadi ya Yang paling penting Berikutnya adalah Sebagai kunci Dikatakan Di sini Ayat 36 Kemudian pada Waktu mempersembahkan Korban petang Tampilah Nabi Elia Dan berkata Ya Tuhan Allah Abraham Isaac Dan Israel Pada hari ini Biarlah diketahui Orang Bahwa engkau lah Allah Di tengah-tengah Bangsa Israel Dan bahwa Aku ini hambamu Dan Bahwa atas firman Mula Aku melakukan Segala perkara ini Jawablah aku Ya Tuhan Jawablah aku Supaya bangsa ini Mengetahui bahwa Engkau lah Allah Ya Tuhan Dan engkau lah Yang membuat hati Mereka Toba kembali Lalu Turunlah Api Tuhan Menyambar Habis korban bakaran Kayu api Dan batu Dan tanah itu Bahkan air Yang dalam parit Itu habis Dijilatnya Ketika itulah Rakyat melihat Kejadian itu Sujud telah mereka Serta berkata Tuhan Dialah Allah Tuhan Dialah Allah Amen Jadi Bapak Ibu Hal-hal Seperti ini Yang perlu kita Bangun Di tengah-tengah Kita Agar Seperti apa Yang disaksikan Oleh Sermon Tuhan ini Kita tahu bahwa Iblis dikalahkan oleh Perkataan kesaksian Dan oleh Darah Anak Dembalah Kalau Alkitab Sudah menyaksikan Bahwa Ternyata Mesbah yang dibangun Untuk Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Israel Paulus mengatakan Allah yang sama Yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya Kalau kita datang Ke mesbah itu Dan berseru Seperti itu Dan pada hari ini Biarlah diketahui orang Kalau kita sekarang Ngomongnya Biarlah saat ini Seluruh bangsa kami ini Mengetahui Bahwa engkau lah Allah Bahwa kami ini Yang adalah hambamu Dan atas firmanmu Aku melakukan segala perkara ini Kita ingat ya Apapun yang kita lakukan Adalah Sesuai dengan firman Apapun yang firman katakan Kalau kita lakukan Pasti terjadi Karena setiap kata-kata Yang keluar dari mulut Allah Tidak satu pun Kembali dengan sia-sia Sebelum semuanya terjadi Yesa 55 11 Terlebih lagi Kita berada di tahun P tadi Kita ini ada di tahun Firman Jadi perkatakan Firman Ayat ini juga Elia mengatakan Bahwa Atas firmanmu lah Aku melakukan Segala perkara ini Jadi Kalau dalam hal Membangun mesbah Kita melakukan Atas firman Tuhan Atas firman Tuhan lah Kita melakukan Menaikan doa Pujian dan penyelan ini Membangun mesbah Di hadapan Tuhan ini Dan dikatakan Di sana Jawablah aku ya Tuhan Jawablah aku Supaya bangsa ini Mengetahui bahwa Engkau lah Allah Ya Tuhan Dan engkau lah yang membuat Hati mereka Toba kembali Jadi Bapak Ibu Kalau hari-hari ini Kita tahu bahwa Kita sedang masuk Masa Tuhan yang besar Bahwa bangsa ini Perlu ada pertobatan Seperti tadi Kita sudah singgung Di 2 Samuel 24 dan 25 Ketika Daud Menyadari kesalahannya Dia bertobat Kalau kita mau cari Tahu ya Siapa ini yang perlu Bertobat Dia Aku Kamu Yang paling jelas Nomor satu Yang paling bisa Kita pastikan Bisa bertobat Itu kita Mulai dari kita Setiap kita Bertobat Maka semua orang Berhati-hati Bapak Ibu Tapi firman Tuhan ini Mengatakan Dan engkau lah yang Membuat hati mereka Tobat kembali Jadi Bapak Ibu Kita gak usah khawatir Mengenai mereka Belum bertobat Mereka belum bertobat Panggil aja Tuhan Alah Abraham Alah Isa Alah Israel Alah yang sama Yang kami sembah Dan kami sapa Namanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Engkau lah Yang membuat hati mereka Tobat Amin Ayat 38 Lalu turunlah Api Tuhan Menyambar Habis koruan Bakaran Itu Saya suka ilmu Ayat ini Bapak Ibu Karena semua Bangsa kita ini Semua suku-suku Bangsa yang ada Di tengah Bangsa kita ini Harus melihat Peristiwa ini Terjadi Mereka akan melihat Api Tuhan Turun Menyambar Habis Korban bakaran Kayu api Batu Dan tanah itu Yang tadi disusun Elia Ketika dia mulai Pulihkan misbah Dia meletakkan ini Semua di atas Misbah itu Semua air Yang ada di atasnya Bahkan pari Air dalam pari Itu pun Habis Dijilat Dijilat api ini Dan ketika itu Seluruh rakyat Melihat kejadian itu Sujudlah mereka Serta berkata Tuhan Dialah Allah Tuhan Dialah Allah Bangsa ini perlu Mengaku Bahwa Tuhan Yesus Dialah Allah Allah yang diberang Disembah oleh Abraham Isa Dan Israel Bahwa Dialah Allah Dialah Tuhan Dialah Allah Akan dikenapi Firman Tuhan mengatakan Semua lidah Akan mengaku Setiap lutut Akan berteluk Mengaku bahwa Dialah Allah Dialah Tuhan Amen Dan kata Elia Kepada mereka Tangkeplah Nabi-Nabi Baal itu Seorang pun dari mereka Tidak boleh lutut Setelah ditangkap Elia membawa mereka Ke sungai Kison Dan menembeli mereka Jadi Bapak Ibu Untuk hal menghadapi Beliau-beliau Disana Keturnan Keturnan Adam tadi Caranya bagaimana Memberantas Membongkar jaringan Memutus jaringan Dan menyelesaikannya Gak ada yang lain Mesbah ini Kalau di ayat 40 Dikatakan Tangkap mereka Bawa ke sungai Kison Dan menyembeli mereka Disana Artinya disini Bukan sebelah Setelah fisik Artinya Kekuatan mereka Tidak ada Selesai Automatically Ketika Mesbah ini Dibangun Jadi inilah Pesan yang Utama Jadi Pulihkan mesbah Akan membawa Transformasi Bagi bangsa kita Transformasi itu apa Membawa kepada Satu perubahan Menuju kepada Yang lebih baik Yang perlu Diteransformasi dulu Adalah hati Yang perlu Diteransformasi dulu Adalah diri Yang kita ingin Tidak diperlukan Adalah percobaan Jadi mesbah ini Akan menghadapi Allah yang mampu Membuat Hati Hati Tidak Ini terus transformasi Jadi transformasi Bangsa Bahkan bangsa Akan terjadi Kalau Sebagaimana kita Baca dalam Firman Telah ini Mesbah itu Dibangun Mesbah yang Benar Jadi Kenapa harus Mesbah Yang benar Ini penting Bapak Ibu Karena Banyak mesbah Yang kita Mungkin bangun Pun Belum tentu Mesbah ini Adalah mesbah Kepada Alah Israel Mesbah yang benar Adalah mesbah Seperti yang dibangun Oleh Elia ini Mesbah bagi Alah Israel Yang terdiri Dari 12 batu 12 Menurut jumlah Suku Keturunan Yaku Siapakah dia Di akhir jaman Kita lah Israel Israel di akhir jaman Kita lah gereja Yang adalah Israel di akhir jaman Berarti yang membangun Mesbah ini Adalah Gereja Bahan Tubuh Kristus Bersama-sama 12 12 12 anak Yaku Disini gak dikatakan 11 aja Atau 10 aja Karena 2 lagi Males 2 lagi Enggan Ogah Bersama-sama Gak mau unity Mau jalan sendiri Enggak Disini dikatakan 12 Berarti semua Tubuh Kristus Semua gereja Tuhan Kita bersatu Unity Sama-sama Membangun Mesbah Untuk Allah Israel Yang kita sembah Yang menciptakan Langit Segala isinya Yang tadi disebut Identitasnya Yaitu siapa Allah Abraham Allah Isya Allah Israel Allah yang sama Kita sembah Dan kita sapa namanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Itulah dia Allah Di akhir zaman ini Yang akan Membuktikan Dan akan Menjawab doa-doa kita Dengan api Karena Allah Adalah api Amin Kalau kita panggil Tentu datang Karena dia adalah api Api yang menghanguskan Jadi Betapa dahsyatnya Firman Tuhan ini Kalau kita kerjakan Dengan sungguh-sungguh hati Karena itu Dalam kesempatan Malam hari ini Masih ada dua poin lagi Tadi ya Menjadi garam Menjadi terang Lakukan amanat agung Karena kita sudah Di akhir zaman ya Nah kalau kita lakukan Ini dengan Serius Dengan sungguh-sungguh hati Bapak Ibu Saya percaya Transformasi pasti terjadi Tua yang besar Pasti terjadi Terang Kristus Akan memacu Jadi dalam langsakan Kita yang kita kasihi Ini Membuatannya Membuatannya Sudah disampaikan Dari zaman dahulu kala Itu sekarang Sudah menjadi kenyataan Semuanya Pasti dikenalki Dan kita sekarang Dalam masa-masa Pengenapan dari Semu janji Tuhan Itu Karena itulah Dengan sangat suka cita Saya mengajak Mari Semangat Pulihkan mesbah kita Mesbah yang benar Kita bangun Bagi Allah Abraham Allah Israel Allah Yatuh Kita panggil namanya Allah yang sama Yang kita sembah Dan kita sapa Namanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dialah Api Yesus sendiri Dialah yang hadir Di tengah-tengah kita Ketika kita panggil Ketika kita datang Ke mesbahnya Dia akan hadir Dia akan datang Di firman Tuhan Yohanes 10 E10 mengatakan Iblis hanya datang Untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Itulah yang kita lihat Sekarang di tengah-tengah dunia ini Pekerjaan iblis Yang luar biasa Tapi E10 B Mengatakan Ayat Yohanes 10 Ayat 10 B Dikatakan Bahwa Aku datang Supaya mereka Mempunyai hidup Dan Mempunyainya Dalam Kelimpahan Jadi dalam Yohanes 10 Ayat 10 Ayat 10 ini Yohanes 10 Ayat 10 ini 10 A Dan 10 B Itu adalah Dua Kontras Yang satu Iblis Agendanya apa Yang satu lagi bicara tentang Tuhan Agendanya apa Kalau iblis dikatakan Pencuri Datang Hanya untuk Mencuri Dan membunuh Dan membinasakan 10 A 10 B Aku Kata Tuhan Karena A nya besar Aku datang Yesus datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kenyataan Jadi yang Perlu kita undang hadir Datang dalam hidup kita Ataupun di tengah kota kita Dan di tengah bangsa Kita Di tengah bangsa Bangsa Adalah Tuhan Yesus Dialah Allah Dialah Tuhan Yang terbukti Berhasil mendatangkan api Allah yang disembah oleh Abraham Allah Israel Allah yang sama Kita sembah Dan kita sapa namanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Kepada punya Tuhan Terima kasih Kalau malam hari ini Kami boleh berbagi Tuhan bersama-sama Dengan hambamu Yang ada Di dalam zoom ini Tuhan Kami berterima kasih Betapa dasyatnya Tuhan firmanmu Iya dan amin Betapa luar biasanya Tuhan perbuatan tanganmu Yang dasyat Perbuatan tanganmu Yang ajaib Tuhan Betapa engkau Allah yang sejati Terbukti Bahwa engkau lah Allah Firmanmu Ya Tuhan Dalam Satu Raja-Raja 18 ini Menyaksikan Betapa Tuhan Terbukti Bahwa engkau lah Allah Kami bersyukur Tuhan Engkau menyatakan Semuanya ini Kebenaranmu ini Ya Tuhan Biarlah Bapak ketika Kami bangsa ini Ya Tuhan Sedang bersama-sama Ya Tuhan Bersatu Bergandengan tangan Ya Tuhan Bekerja sama Ya Tuhan Dengan pemerintah kami Untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Ya Tuhan Biarlah Bapak kebenaranmu ini Terus juga kami hidupi Bersama-sama Bukan hanya kami Menjaga prokes Tuhan Bukan hanya kami Tuhan taat kepada Apa yang dianjurkan pemerintah Tetapi terlebih lagi Ya Tuhan Kami membangun mesbah Bagi engkau Dan ketika mesbah itu Dibangun Tuhan Tulah atau sampar ini Berhenti Di dalam nama Tuhan Yesus Terpuji-pujilah Namamu Bapak Terima kasih Tuhan Iblis dikalahkan oleh Perkataan kesaksian Dan oleh darah Anak domba Allah Kami percaya Tuhan Firmanmu yang kami Lepaskan hari ini Menyaksikan Perbuatanmu yang ajaib Dan kami percaya Iblis Ditunggu Kembalikan Iblis dikalahkan Kuasanya Dihancur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan biarlah kebenaranmu Untuk akan kami hidupi Kami kerjakan Dan kami lakukan Kami percaya Kemenangan Menjadi milik kami Kesembuhan terjadi Pemulihan terjadi Transformasi terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Selamat menikmati